Intro 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 Selamat datang di channel ini Ducati sudah melakukan sesuatu yang membuat Mark Markis bagar kesulitan mengejar performa PQPP di MotoGP 2024 Hal tersebut diungkap secara langsung oleh salah satu otak mengembar motor test nosedysgipi, David Debra Parana yang menjabat Direktur Teknik Ducati Kortes sekaligus tangan kanan gigi dalinya Ducati sudah memastikan motor yang digunakan Park Markis di MotoGP 2024 adalah Desmoset DC GP23 Jauh tertinggal dari Desmoset DC GP24 yang digunakan PQP Park Naya Tahun lalu pembalap tim TR46 dan GS ini yang memakai motor setahun lebih tua dari spek pabrikan memang bisa tampil lebih luar biasa itu karena motor yang baru mengalami beberapa masalah sehingga menghampat proses pengembangan sepanjang musim makanya Marko PC Giga bertampil sangat bagus di MotoGP 2023 lalu Begitu juga dengan beberapa radar Ducati lainnya namun Barana menegaskan kasus seperti itu dipastikan tidak akan terjadi kembali di MotoGP 2024 ini Kami bekerja di semua lini, MotoGP 2024 punya mesin lebih efisien dan paket ROD yang membuka baru katanya, kami memasang paket bagus terima kasih kepada pengelolaan bahan bakar baru kami sangat berhati-hati mempertahankan kehalusan mesinnya karena tahun lalu kami memiliki kesulitan saat alawal memperbaiki musim yang lama setelah barana tang insinyur memastikan banyak yang terkaget dengan kegagetan motor baru dan motor lama nantinya motor baru Ducati ini akan langsung tajak gas sejak awal musim tidak seperti ketahuni yang baru pincang setelah berapa bulan di tahun 2008 kelebihan jika aku mengatakan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelumnya tapi perbedaannya sangat luar biasa tak ungkap Barana soal top speed Barana tak mengatakan bahwa motor Ducati akan mencapai top speed pengerikan seperti yang dikatakan orang bakal mencapai 370 km per jam namun saat melipas putaran ia menjanjikan motor Ducati akan jauh lebih kencang dan sulit terkejar aku percaya bahwa perbedaan GP24 dan GP23 akan jauh lebih besar dari perbedaan antara GP23 dan GP22 lalu tegas pria Italia tersebut bukan hanya untuk magdesk ini juga akan menjadi pukulan mundur buat Marco Bezegi yang tahun lau tampil luar biasa Bezegi juga memakai GP23 kemungkinan juga akan kesempatan mengejar Peko Bagnaia, Enia Bastianini, Cori Martin Aspat atau bahkan Franko Morbidelli di MotoGIGI 2024 terdapat pembalap terdapat 2 pembalap Ducati yang ingin dikalahkan Mark Marquez di MotoGIGI 2024 menarik untuk diketahui sebagai pembalap pendatang di tim pabrikan Asia Essel Italia itu Marquez sudah sepantasnya menjadi trader terbaik Ducati untuk jadikan contoh Marquez itu ingin belajar menaklumat motor dekosisi dari para pembalap yang sudah benar-benar menguasai kuda besi Ducati tersebut apalagi Marquez yang sejak awal naik kelas MotoGIG pada tahun 2013 lalu selalu bersama Honda jelas akan sedikit kebingungan saat harus menunggangi motor Ducati jadi sejak awal Marquez sudah menargetkan 2 pembalap Ducati untuk dijadikan kiblatnya dalam menaklukkan besi Ducati kedua pembalap Ducati itu adalah Francisco Bagnaia dan Jorge Martin logikanya ketika pembalap baru tiba di Honda mereka mengincar saya sekarang saya akan melakukan hal yang sama dengan Bagnaia dan Martin yang merupakan dua yang terkuat dan yang membuat perbedaan ujar Mark Marquez saya harus belajar banyak hal dari mereka berdua untuk memahami cara mengendarai motor ini ujarnya atas apa yang membuat Marquez tertarik kepada Bagnaia dan Martin ex-manager tim Honda Livio Supo cepat mengira bahwa rumur kepindahan Mark Marquez dari Ducati cuma bertak sambal Livio Supo menjadi salah satu orang yang mengatakan tidak mungkin soal wacana kepindahan Mark Marquez ke Ducati tahun lalu dalam wawancara eksklusif bersama Crash Supo mengira bahwa wacana keberdayaan Mark Marquez ke Ducati hanya sekedar gertakan belakang Ia dulu menduga hal tersebut dilakukan Marquez untuk memberikan pada Honda atau untuk mendapatkan konsesi namun kenyataannya juga tersebut salah dan Marquez benar-benar pergi dari Honda saya adalah salah satu orang yang mengatakan tidak mungkin ungkap suku saya berpikir mungkin rumor akan meninggalkan Honda hanyalah cara memberikan tekanan lebih pada HRC untuk berbuat lebih banyak atau cara untuk memberi tekanan pada pemerintah lain untuk mendapatkan lebih banyak konsesi namun pada akhirnya mereka mendapatkan konsesi dan mereka kehilangan Mark saya jadi saya benar-benar salah tutup Supo menurut Supo, meninggalkan Honda dan para guru yang sudah dekat itu hal yang mudah bagi Mark Marquez tetapi ia menduga keputusan India karena Mark Marquez merasa sudah tidak ada peluang menang jika dia masih ada di tim yang sama setelah pindah ke Ducati, Supo meramal bahwa Mark Marquez akan tetap menjadi pembalap yang cepat namun bukan berarti ia tidak memiliki masalah para pembalap Ducati akan menjadi saingan yang kuat baginya selain itu Mark Marquez harus beradaptasi mengenal motornya dan sistem di Ducati dengan lebih baik meski edisi motor yang setan lebih lewat tidak akan menjadi gendala berarti baginya saya 100% yakin dia akan cepat tidak diragukan lagi namun itu juga benar bahwa ia belum pernah memenangkan balapan selama beberapa tahun dan yang pasti semua rider Ducati lain yang mengenal Ducati jauh lebih baik darinya ujar sebut tentang peluang Marquez saya rasa fakta bahwa motornya baru berusia 1 tahun tidak akan menjadi masalah besar saya lebih melihat masalahnya adalah perlunya mengenal motor dan sistem Ducati dengan lebih baik soal bahkan Marquez tak perlu didagukan lagi karena ia adalah salah satu pembalap yang masih kuat saat ini talenta Mark sudah jelas memang benar bahwa ia bukan lagi seperti beberapa tahun yang lalu dalam hal determinasi dan ketepatan bahkan dalam 2 tahun terakhir ketika ia sangat kesulitan jika anda membandingkan penawar dan walaupun lainnya menurut saya ia masih sangat kuat terima kasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton